assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat lalu dimudahkan segera usaha dan dikaburkan semua jetnya baik di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Bypass vrp Samsung j3 2016 dengan versi Android Lollipop atau 5.1.1 ini video ini saya lakukan cara Bypassnya tanpa menggunakan komputer tetap menggunakan laptop tanpa menggunakan flashing jadi buat teman-teman pemula pasti bisa dan bisa kalian lihat di sini harus memasukkan akun Google yang sebelumnya sudah dimasukkan atau biasa kita sebut vrp Bagaimana cara untuk mengatasinya simak aja videonya sampai habis jangan di skip check it out Oke teman-teman langkah pertama kita harus masuk ke pengaturan tagback terlebih dahulu kita tekan tombol home sebenarnya 3 kali tekan yang agak lebih cepat ya teman-teman Oke sampai muncul notifikasi bahwa tagback telah aktif kita tunggu voicenya berhenti lalu kita buat huruf L di layarnya Oke ketika voicenya sudah berhenti kita buat huruf L nah ketika sudah muncul kita pilih setelan tagback ketik dua kali ya ketika sudah satu seperti ini kita bisa menggeser dengan menggunakan dua jari atau kalau memang seandainya ribet kita bisa nonaktifkan tagbacknya kita tekan tiga kali lagi tombol tengahnya sampai keluar tagback di nonaktifkan dengan gitu kita bisa menggeser dengan satu jari saja selanjutnya disini kita pilih yang kebijakan privasi ya teman-teman kita klik saja selanjutnya kita dialihkan ke browser sebenarnya disini ada notifikasi terlebih dahulu ya antara Google Chrome dan browser teman-teman pilih browser aja jangan pilih Google Chrome ketika sudah seperti ini kita klik bagian atas disini lalu kita bisa klik Google Oke kita tunggu nah ketika sudah seperti ini kita klik atau kita tuliskan di bagian pencariannya ya di sini kita download dua aplikasi yang pertama adalah Google Akun Manager dengan versi 5.1 karena disini versi Androidnya yang Lollipop ya teman-teman atau 5.1.1 Oke kita cari disini sebenarnya banyak ya file-file nya untuk Google Akun Manager yang versi Lollipop terserah bebas teman-teman mau milih yang mana juga bisa tapi disini nanti saya akan mencoba untuk pilih yang paling atas aja kita tunggu masuk ke website-nya Oke setelah itu kita bisa Scroll ke bawah ada disini hilang maaf Scroll lagi ke bawah disini kita download download apk kita klik aja teman-teman dan kita bisa lakukan Scroll lagi ke bawah disini kita tunggu ya teman-teman proses mendownloadnya sampai keluar notifikasi mulai mendownload Oke ketika sudah keluar notifikasi mulai mendownload kita bisa cari file yang kedua disini file keduanya adalah quick shortcut marker apk kita download juga ya aplikasi yang kedua itu kita tulis terlebih dahulu Oke ini sudah keluar kita pilih yang quick shortcut marker apk kita klik nah disini juga banyak banget pilihannya terserah buat teman-teman mau pilih yang mana kita klik aja bagian atas dan ini aplikasinya kita unduh atau kita install Oke kita tunggu lagi jadi intinya disini kita harus download dua file yang pertama itu Google akun manager sesuaikan dengan versi Android dari HP yang akan kita Bypass VIP nya kedua kita download dan juga quick shortcut marker aplikasinya Oke kita tunggu lagi ya teman-teman dan pastikan sampai keluar notifikasi mulai mendownload Oke sudah keluar Nah ketika sudah kita download keduanya kita klik yang disini ya teman-teman Oke oke kita pilih yang history riwayat unduhan nah disini adalah file yang tadi kita download ini yang tadi saya bilang kenapa kita harus masuk ke browser jangan ke Google Chrome kalau Google Chrome itu kita tidak bisa melihat file yang kita download nah ini pastikan sudah terdownload semua ya teman-teman jika untuk quick shortcut marker gambarnya masih hijau itu menandakan bahwa aplikasi quick shortcut marker nya itu belum selesai di download ketika sudah berhasil kita download ya ini dua file itu kita pilih yang pertama adalah Google akun manager terlebih dahulu kita klik pengaturan sumber tidak kita hui kita pilih centang ya lalu yang ini jangan kita centang lalu klik Oke setelah itu kita klik install kita tunggu proses penginstalannya ini lagi grimis ya hujan Alhamdulillah Allahumma sayurna ya Nah ketika selesai kita pilih yang selesai aja teman-teman lanjut kedua kita install quick shortcut marker nya jadi kalau ada suara rekaman merintikan hujan ya mohon maaf ketika selesai disini kita pilih yang buka ya teman-teman jangan klik selesai nah ini tampilan dari aplikasi quick shortcut marker nya kita klik aja di kolom pencarian yang itu kita bisa tuliskan saja Google Oke kita pilih pengelola akun Google ini ya teman-teman kita klik dan sini ini banyak pilihannya akan tetapi teman-teman pilih yang ada kata email dan sandi nya di sini ada dua ya teman-teman nah ini dan yang di bawah itu sama-sama email dan sandi tapi kita bisa pilih bagian atas kita klik tampilannya seperti ini selanjutnya kita bisa klik yang bagian ini tengah kita klik coba nah kita masuk ke sini enggak usah dimasukkan sandi nya ya teman-teman kita klik titik tiga di atas masuk ke browser oke klik kita tunggu lagi nah ketika sudah tampil seperti ini kita masukkan akun Google yang kita ingat sandi nya intinya akun Google kita sendiri ya teman-teman teman-teman di sini saya akan memasukkan akun Google khusus untuk proses Bypass VRP jadi buat teman-teman terserah memasukkan akun Google siapa aja intinya yang sandi nya hafal akun Google sendiri tidak apa-apa kita tunggu ya teman-teman prosesnya nah disini kita masukkan sandi nya makanya tadi saya bilang akun Google sendiri yang dimana ingat kata sandi nya oke proses pemasukan sandi selesai kita klik kita tunggu lagi prosesnya teman-teman sedang proses masuk nah ketika selesai ini tampilannya seperti ini teman-teman tidak apa-apa ya kita langsung rebot ulang saja atau kita restart kita mulai lagi gitu ya nih kita klik bagian mulai lagi lalu kita klik OK dan di sini kita tunggu proses bootingnya oke teman-teman ini sudah masuk ke pengaturan awalnya setelah kita booting di sini kita tinggal kita lakukan saja step by step nya seperti pertama atau seperti di awal tidak tunggu apakah masih untuk di verifikasi akun Google nah bisa kalian lihat di sini akun ditambahkan berarti akun Google yang tadi kita masukkannya dimana kita ingin sandi nya sudah berhasil kita masukkan di HP ini jadi tidak mentok di VRP lagi ya teman-teman dan selanjutnya kita lakukan pengaturan atau set satu persatu seperti biasa oke bisa kalian lihat di sini HP sudah masuk ke menu ya teman-teman tidak berhenti di verifikasi akun Google dan terbukti cara ini tanpa menggunakan komputer tanpa menggunakan laptop ataupun kita flashing dan sekian video dari saya mudah-mudahan membantu dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh